Intro Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan seusai mengunggah foto Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi Meskipun Roy telah memberikan klarifikasi bahwa foto tersebut bukan dibuat olehnya ia terancam dipolisikan Terlepas dari kontroversinya sosok Roy Suryo ternyata pernah menjabat sebagai Menteri Melalui akun Twitternya, Roy Suryo memberikan penjelasan terkait alasan dirinya mengunggah foto tersebut Roy mengaku bahwa foto tersebut ia repost dari akun Twitter asli yang pertama kali mengunggah foto editan Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi Lantaran banyaknya komentar negatif akhirnya unggahan tersebut ia tutup Ia pun mengatakan bahwa ada dua akun asli pengunggah foto Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Jokowi Digabarkan sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan olahraga tersebut terancam dipolisikan setelah mengunggah foto Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi Foto tersebut diunggah di akun Twitternya pada Jumat 10 Juni Ia kemudian mencuitkan terkait wacana kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi 750 ribu yang menimbulkan protes di masyarakat Hal ini lantas mengundang kecamat dari Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia atau Hikmah Budi Pihaknya menilai hal itu tak pantas dilakukan oleh seorang intelektual seperti Roy Suryo Apalagi foto editan tersebut juga dinilai telah melukai umat Buddha Dikutip dari surya.co.id Roy Suryo terlahir dari kaum bangsawan dan merupakan lulusan ilmu komunikasi UGM Roy sering menjadi narasumber di berbagai media masa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy juga pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait kasus ini, Polri masih mendalami pelaku atau pembuat foto tersebut Sementara untuk pemanggilan Roy Suryo pihak kepolisian tampaknya belum ada rencana Terima kasih telah menonton! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton!